Lagi-lagi pelecehan seksual harus dialami anak dibawah umur. Di SD negeri yang ada di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, empat siswi sekolah tersebut mengalami pelecehan seksual yang mirisnya dilakukan oknum gurunya sendiri. Terungkapnya kasus ini atas pengakuan empat korban. Mereka menceritakan kepada masing-masing orang tuanya karena merasa dilakukan tidak senonoh oleh oknum guru olahraga. Dari pengakuan anak-anak, orang tua siswa langsung melaporkan tindakan pelecehan kepada pihak sekolah, KPAI, Dinas Pendidikan, dan Kepolisian. Pihak KPAI pun sudah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, Dinas Pendidikan, dan Kepolisian. Sudah mengondisikan wali kelas, kepala sekolah untuk tetap menjaga kondisi sekolah yang nyaman untuk anak-anak belajar. Kami sudah mengkoordinasikan dengan penegah hukum maupun dengan dinas terkait untuk bisa menindaklanjuti, khususnya adalah pembinaan terhadap pelaku. Untuk anak-anak dan orang tua sudah kami asismen, pembimbingan psikolog, pemulihan kondisi-kondisi bisnisnya. Orang tua murid merasa khawatir akan terjadi hal serupa. Bahkan anak-anak korban pelecehan merasa trauma ketika melihat oknum guru tersebut yang masih melakukan aktivitas seperti biasa di sekolah. Orang tua korban sendiri berharap oknum tersebut tidak boleh mengajar di sekolah dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Tadinya waktu anak cerita kita benar-benar sok ya, seharusnya sebagai seorang guru beliau harusnya mendidik anak kok malah berbuat pecat kayak gitu. Yaitu harapan saya agar oknum itu segera tidak tampak lagi di situ supaya trauma anak saya lambat-lahan pun akan hilang karena... Dari Kabupaten Purworejo, Tim Liputan Rati TV memberitakan...